Terima kasih. 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 urusan-urusan kami Allahumma bifadliqa wa fadliu syahril ramadhan wa fihaqq suratil fatihati iafati hajatana wa nawirqlubana wa syahril maqasidana wa najjina minfa lelolil wal muslimin biaya Allah melalui keutamaanmu dan keutamaan bulan ramadhan dan melalui nurani fatihah dan punaikanlah keinginan kami seranginlah pikiran dan hati kami sehingga jelas bagi kami mana yang benar dan mana yang salah ya Allah ya Rabb atas izinmu kami belajar mengeja dan menjaga kemerdekaan diri amin 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 salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh sadar berapa saya ini warga negara Indonesia Hai tadi di binan Suriname duduk bilang jamaika saya mencoba pelajari lahir di tanah ini untungnya apa salam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Isi Jogja menyatakan deklarasinya secara tegas Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Om wasiat Dalam kesempatan yang baik dan bermakna ini Saya sebagai pimpinan isi, berserta seluruh pimpinan Seluruh pimpinan di lingkungan di Yogyakarta Dan semua simitas akademika di Yogyakarta Akan menyampaikan deklarasi Satu, melarang keberadaan organisasi masa dan partai politik apapun di Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta Dua, melarang adanya kegiatan organisasi masa dan partai politik maupun penyebaran ideologinya Yang bertentangan dengan visi dan misi Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tiga, Institut Seni Indonesia Yogyakarta Menjadi pelopor perguruan tinggi seni nasional yang unggul, kreatif, dan inovatif berdasarkan Pantasila Demikian deklarasi ini kami sampaikan untuk bisa menjaga komitmen pengembangan kreatifitas seni dan pengembangan ilmu seni Di Kampus Institut Seni Yogyakarta yang tersinta Dengan lingkungan dan suasana akademik yang netral dan sehat Kondusif, produktif, serta bertanggung jawab Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isi bersatu tak bisa dikalahkan Isi bersatu tak bisa dikalahkan Isi bersatu tolak HTI Isi bersatu tolak HTI Isi bersatu tak bisa dikalahkan Isi bersatu tak bisa dikalahkan Isi bersatu tolah HTI Isi bersatu tolah HTI Sekali lagi, apakah lagu kita masih Indonesia Raya? Masih Apakah lagu kita masih Indonesia Raya, kawan-kawan? Hidup Indonesia Raya! Hidup Indonesia Raya! Oke, sekarang pembacaan pernyataan sikap Diwakili oleh tawad dari mahasiswa Segala bentuk ormas, parpol, dan sebagainya Yang tidak berdasarkan Pancasila Mengkang dari Isi Jogja Pernyataan sikap bersama Aksi damai alumni, mahasiswa, dan masyarakat sewa Menolak keberadaan HTI Di lingkungan kampus Isi Jogja Visi Institut Seni Indonesia Yogyakarta Adalah menjadi pelopor perguruan tinggi seni nasional yang unggul Kreatif dan inovatif Beradaskan Pancasila Rumusan visi ini tidak abai pada sejarah Di mana Isi Yogyakarta meruakan kawah tanda di muka Bagi pembina insan seni Pancasila Yang menjunjung tinggi tradisi Nusantara Hal ini tidak lepas dari peran negara Yang sejak awal mendirikan Isi Yogyakarta Sebagai ikon dan tempat pendidik calon seniman merdeka Dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi Perkembangan Isi Yogyakarta membanggakan seluruh pemangku kepentingan Akan tetapi keadaan ini kemudian diganggu oleh sekelompok orang yang berafiliasi dengan Isi Tahrir Indonesia Yaitu organisasi yang merupakan sebuah gerakan transnasional Yang mengusung khilafah dan anti bandasila Keberadaan gerakan ini menciptakan suasana yang tidak kondusif Karena tidak tumbuh-subur di lingkungan Isi Yogyakarta Tidak menghargai tradisi atmosfer Karakter dan arifan-arifan lokal Yang selama ini Ada di lingkungan Isi Yogyakarta Gerakan sekelompok orang eklusif ini Dalam waktu yang panjang Juga mengancam eksistensi negara Setelah melalui pengajian yang matang Serta berkoordinasi dengan segenat pemangku kepentingan di lingkungan kampus Isi Yogyakarta Maka kami menyatakan sikap sebagai berikut Satu Mendorong pimpinan Isi Yogyakarta segera menerbitkan surat keputusan Yang melarang segala aktivitas HTI di kampus Isi Jorja Dua Mengada seluruh pengangku kepentingan di lingkungan Isi Yogyakarta Untuk melawan segala bentuk gerakan individu maupun kelompok yang anti-pandasila di lingkungan Isi Jorja Mendorong aparat penegah hukum untuk mengusut lebih lanjut segala aktivitas HTI Yang mengetahkan fantasia Pernyataan sikap ini dibuat dengan penuh kesadaran Dan merupakan bentuk rasa memiliki kami terhadap Isi Yogyakarta Dan tanah air Indonesia tercinta Kami siap untuk mengawal pernyataan sikap ini demi masa depan Isi Yogyakarta dan keutuhan NKRI Salam budaya Isi bersatu tak bisa dikalahkan Terima kasih atas kesempatannya Beberapa hal yang perlu kami sampaikan walaupun cinta saya itu hitam Karena baru tadi pagi saya gosok-gosok ke kampen gitu kan Lalu walaupun kata saya cinta karena memang sudah kekecilan gitu Ataupun karena memang cinta saya hanya 12 di sini terus saya pelihara gitu Tapi yang jelas Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku Kau yakin hari ini pasti menang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali aku lalu Terima kasih 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 Jalur yang benar dalam guru pengembangan berkulungan, kita sebagai perguruan tinggi seni itu tidak bisa mengembangkan diri secara berkulungan. Pak, bagaimana dengan dosen yang terlihat pada lantian? Sudah saya sampaikan tadi, itu nanti akan ada pencermatan dan tindakan-tindakan. Sesuai dengan undang-undang guru dan dosen itu semua sudah sangat berat. Pak, apa alasan itu kita belum mengembangkan? Sudah lama, karena itu sudah lama. Saya kira tidak hanya isi ya, di UIN juga sudah. Kemudian di Buku Biki, Buku Biki juga juga. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, itu kalau sampai mengganggu kreativitas, kemudian pengganggu perkerapan pengembangan, kemudian juga aktivitas ibadah yang didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu itu bisa saya tidak bisa. Oke? Sudah lama. Setelah acara ini, di galeri ada buka bersama. Dosen ke mahasiswa itu seperti apa? Kalau mau studio populasi sampel, teman-teman murni, yang kemarin dosennya ada yang terindikasi, ada ikut HTI. Oke, ada yang mengelingkup mereka untuk berkumpulasi dikurangi. Dihilangkan. Artinya secara konflik, secara konflik, mana ada yang di seniru pasir untuk menggambar pengetahuan itu? Ya, sebenarnya itu secara konflik, itu kan konflik mengetahuan adalah dari DIPRI. Patokan kami dari pendidikan, dari kementerian. Kalau kementerian sudah mengetahk palu untuk tidak memberi pelajaran itu, kami konflik, kami saklet. Tapi kan ini sebetulnya langsung disakleti, selat-selat berpulang. Ya, kami tidak perlu bukti yang terlalu banyak untuk mengangkat ini ke media. Jadi, dalam momen kondisional, kita mengikut tisu di luar. Tisu tidak sedemikian, bodohnya, ikut pemberitaan di luar. Ini pernah kalau kita tahu, di sisi barat, UMB sudah menyatakan bahwa merupakan TII dari tubuh Muhammadiyah, sebetulnya para alumni, tapi kita lihat di sini banyak alumni-alumni, tidak cuma dari sini rupa, ada dari pertunjukan, ada dari semua alumni-alumni yang di sini ngumpul, beberapa, kami tidak mau tidak menyakitkan semua untuk meminta saran, kami tidak perlu semua mahasiswa merasa terganggu dulu, baru karena ada tindakan kepada para alumni. Itu indikasi bahwa dari masyarakat yang paham itu berpaham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena selalu sebuahnya. Dan diharapkan setelah acara ini, ini banyak-banyak rangkaian. Terus, kita tidak boleh berhenti, karena itu yang kemanfaat. Cuman untuk indikasi isi yang sudah terjangkir, ini adalah kesalahan yang fatal. Tapi jangan disalah artikan bahwa ini pertentangan ke islam. Tidak hanya sekaligus isi tidak menentang islam. Suara isi itu sebatas ruang lingkup isi yang dinudai oleh paham-paham mereka yang tidak berdasarkan kandasili. Tadi siapa namanya? Aroh. Aroh. Di kampus isi itu siapa? Ini satu yang ternyata kita semua tidak tahu. Bahwa UKM KMI menjadi UKM yang begitu menakutkan bagi mahasiswa isi. Orang jengah untuk kemasjid, orang jengah untuk membangun, kalau dia beragama islam, berarti dia membangun dakwahnya. Begitu. Karena apa? Karena KMI begitu menakutkan. Sopo wongesing melu masjid, sopo wongesing melu KMI, maka akan berubah, gaya akan berubah aliran. Karena apa? Karena semuanya hanya akan disatukan menjadi gaya gilafah. Tidak ada yang namanya mahasiswa dari akar rumput seperti orang-orang dari pesantren. Tidak ada. Orang-orang dari Muhammadiyah tidak ada. Hanya ada satu seperti itu. Dan 16 tahun kondisi KMI dihancur leburkan oleh HTI, kemudian juga oleh kita semuanya. Karena apa? Kita mengatakan KMI sesuatu yang menakutkan. Maka pada momen ini, pada momen di mana kita sekarang mencoba mempertanyakan ulang adanya KMI diisi, maka sejujurnya ini bagian kita mencoba meluruskan kembali adanya UKM, salah satunya UKM keluarga mahasiswa Islam. Karena apa? Saya yakin benar bahwa di kampus isi Yogyakarta hampir mayoritas beragama Islam. Tetapi berapa persen yang masuk ke KMI? Hampir tidak ada. Karena apa? Ketakutan semuanya. Oleh karena itu, ini kesempatan buat mahasiswa yang masih aktif, yang masih menjadi mahasiswa, kembali bisa kita membangun bersama-sama KMI, karena saya juga alumni KMI. Untuk memperbaiki lagi KMI. Dan usaha UKM lain, termasuk jajaran-jajaran rektorat, mestinya bisa membersihkan ini sampai ke KMI. Supaya bagi mahasiswa yang beragama Islam, bisa mengapresiasi, bisa membangun, apa namanya, dakwah bil seni. Seperti itu, dengan baik. Tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena yang saya dengar, ketika EHDI masuk, maka tidak ada lagi pelajaran yang enak, pelajaran anatomi tubuh, begitu. Tidak ada lagi pelajaran-pelajaran yang, kalau menggambar mahu, haram. Seperti itu. Jadi, segala sesuatunya dimudahkan dengan kata haram. Padahal itu semuanya masih bisa kita pelajari ulang. Untuk buat foto pameran, dan mereka tidak saling kenal. Dan mereka fotografi sama seni rupa, kria, musik, sama, tidak saling kenal. Nah, maksud saya begini, ini persoalan di kampus kita sendiri, yang sebetulnya agak, ya gitu, jadi banyak baliknya itu. Jadi, kita harus berpikir, salah satu penyebab yang saya bilang tadi, salah satu banget itu tidak ada ospek. saya mengatakan haram sesama penumpang saling mencederai. Haram sesama penumpang saling membocorkan kapal itu. Karena itu akan menenggelamkan kita semua sebagai penumpangnya di dalamnya. Yang kedua, isi Denggakarta, juga rumah kedua, untuk mengasah ketrampilan, ketrampilan berolah sedih, ketajaman berpikir, dan ketakapan sosial. Mengapa ini saya katakan? Karena seringkali, kita sampai lulus pun, tidak punya ketakapan sosial, tidak punya kecerdasan sosial, tidak mampu membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, sebagai sebuah keluarga, ini sangat-sangat-sangat kenal yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Yang ketiga, sebuah keluarga, menurut pendapat saya adalah, idealnya semacam ini, selalu ada hirarki, ada pejabat, ada senior, ada dosen junior, ada mahasiswa. Sebagai senior, atau yang senior, mestinya berlakulah, bersikap sebagai mentor, yang terbuka, dan demokratis. kemudian yang junior, berlakulah, sepenuh hati, dengan sepenuh, kesantunan, istilah ini bisa kita perkebatkan, untuk belajar, dan, belajar dari pengalaman, para senior. keangkuhan, sungguh tidak berlaku dalam dunia akademik. Karena itu, saya mengatakan, harap siapapun, anggota keluarga besar, isi Yogyakarta ini, saling melecehkan, atau, mendelegitimasi institusi, mendelegitimasi kolega, yang sedang, menjabat misalnya, atau institusi itu sendiri. Menurut saya, perilaku semacam ini, sungguh tidak pantas, jika, kita praktikan. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, ini berlaku umum lagi, perbedaan pendapat, semestinya, mampu diselesaikan, secara dewasa, dan akan lebih. Saya akhiri dengan pertanyaan, apakah impian saya ini, bisa terwujud? Saya mengatakan, kenapa tidak? Bukankah kita, adalah sekumpulan, orang-orang dewasa, yang konon, sebagai elit terpilih, sebagai inteleksual. Kiri-kiri seorang inteleksual, adalah mampu, memecahkan semua persoalan, dengan cara dewasa. Saya kira itu, forum ini, saya anggap tepat, saya anggap tepat, saya anggap tepat. selamat menikmati.